salam satu air Halo beta puslover hari ini saya merilis lagi mengenai infosoria sebagaimana janji saya kemarin di video shop yang saya tampilkan 3 hari yang lalu saya akan merilis satu dua konten mengenai infosoria tetapi dengan media organik yang baik Oke sobat-sobat sebelum kita menuju ke fase penggunaan ada lainnya kawan-kawan siap terlihat seperti biasa saya masih menggunakan full media baku air yaitu air bekaskan dan menggunakan bekaskan baru saja saya ganti ya yang untuk tempat ini saya menggunakan tempat berukuran kira-kira 70 cm kali dua kali 30 cm ya sedangkan media organik yang saya gunakan kali ini beda dari sebelum-sebelumnya saya menggunakan call atau kubis kalau dibahas orang selat panjangnya kera kawan-kawan untuk lebih jelasnya bagaimana cara meracik kultur infosoria dengan menggunakan media kalau kami call atau kubis ini silakan kawan-kawan ikuti step-by-step apabila ada yang kurang jelas nanti bisa dipanyakan di kondisi kawan-kawan ya lah untuk kawan-kawan yang baru bergabung jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang ada di database terbaru langsung menjaga di klik tombol loncengnya silakan kawan-kawan mari kita langsung ke PKP untuk mengikuti step-by-step pengerjaannya oke untuk yang pertama yaitu seperti di awal tadi bahwa kita menyiapkan wadah kultur kemudian diisi dengan air baku untuk kultur yaitu biasa kita menggunakan air bekas ikan kita kumpulkan bekas air kita coba jadi satu berikutnya call atau kubis langsung saja disuir-suir karena ada lapisan-lapisan setelah dipanaskan air setelah dipanaskan air tanpa kutuburan yang lebar baku yang tadi kita suyur-suir langsung kita masukkan ke dalam tempat kemasan air yang sudah panas kemudian nanti didinginkan diperas airnya dan langsung di aplikasikan ke dalam baku kultur langsung saja kita lihat reviewnya setelah diperas masukkan semua ke dalam baku kultur nah maka proses awal dari baku kultur yang menggunakan call atau kubis ini sudah selesai kemudian langsung saja kita lihat reviewnya di hari kelima ini review hari kelima saya tidak melakukan sama review 123 karena saya tinggal 123 kemarin belum gitu nampak betul keberadaan dari info surya kemudian saya lihat di hari kelima Alhamdulillah selain info surya ada juga yang lain muncul juga ya seperti mohinanya muncul cuknya juga muncul apa jetik-jetiknya mungkin semua sangat padat info surya ini sangat padat ditambah lagi dengan adanya awan jetiknya mungkin kalau kita dapat menghasilkan info surya yang merata yang merata sekali ini sangat berat di sini kita dapat menghasilkan info surya yang merata yang merata sekali ini sangat berat banyak sekali jadi tipnya agar kita bisa memanfaatkan info surya untuk pakanan buraya langsung saja info surya di usia lima hari ini meskipun dia masih terus berkembang sebaiknya kita sudah mulai mengambilnya dan kita masukkan ke dalam gelas-gelas gelas-gelas untuk jus ya ini kan sudah sangat luar biasa nah kita langsung ambil saja kita bisa langsung peneliti seberapa padat dengan info surya yang berada perlu diingat Hai video kultur kol ini tersebut agak bau airnya ini agak bau kemudian dan jirunya juga lebih banyak dibandingkan kita untuk menggunakan daun pisang kalau saya membandingkan dengan daun pisang saya lebih bagus dengan daun pisang dibandingkan dengan kol kalau di kol ini di hari kelima ini ternyata kotor airnya sudah banyak ya sudah banyak sekali kotor airnya dan jentik nyamuknya juga lebih banyak dibandingkan kita kultur menggunakan daun pisang saja nah nanti info surya yang sudah kita ambil dari gelas ini kita akan biarkan kita adapkan sampai di hari ke-7 lihat apakah info surya nanti yang sudah kita ambil dalam gelas ini akan terus bertambah atau akakah muncul tambahan-tambahan seperti moina atau jentik-jentik kita lihat kita ambil sekitar beberapa gelas ya kita ambil beberapa gelas kita ambil beberapa gelas airnya sangat banyak eh lejirnya ya lejirnya 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 kalau kawan-kawan yang tidak suka dengan kultur-kultur yang bau sebaiknya jangan menggunakan kultur yang menggunakan kol tapi tidak salahnya karena kultur menggunakan kol-kol ini ternyata bisa menghasilkan moina juga ya otomatis moina nanti kita review moinanya oke kita susun semua di atas untuk kemudian kita tunggu mengendap sampai di hari ke-7 memasuknya hari ke-6 kita lihat ada perubahan yang sangat mencolok ya kawan-kawan setelah semalam di hari ke-5 kita ambil beberapa gelas ternyata eh selaput lendirnya itu makin kuat di atas ya selaput lendirnya semakin kuat bahkan hampir mirip kaca ya seolah-olah ini nggak ada infosornya padahal di bawah nafian kaca ini infosornya luar biasa selain infosornya juga moina dan jentik nyamuknya juga sudah banyak jadi perlu diketahui kawan-kawan setelah kita ambil itu bukan habis ternyata aja cepet berkembak lagi berlipat-lipatnya nah ini sangat luar biasa ternyata memang agak lambat di lima hari baru kelihatan betul-betul perkembangannya besar biasanya kalau kita gunakan air kan dengan yang lain itu biasa tiga hari sudah kelihatan sekali ini tiga hari kemarin belum nampak betul di lima hari alhamdulillah ini sudah ada cacing darahnya juga keluar cacing darahnya juga jadi semua bonus ada ini memasuki hari ke 8 9 dan 10 kondisi wadah kultur tidak berubah masih tetap berkaca-kaca organiknya kuat kemudian selaput lendir itu sangat mendominasi masih di hari ke-10 artinya infosoria akan terus berkembang dan saya lihat mendominasi selain infosoria yaitu munculnya moina dan centik nyamuk bela kesimpulannya yaitu kultur menggunakan kol ini masih kalah jauh dibandingkan menggunakan daun pisang kering salah satunya yaitu media kulturnya airnya bau sangat menyingat kemudian lendir sangat banyak dan yang sangat penting dibandingkan dengan kultur daun pisang yaitu kontinuitas menggunakan kol ini kayaknya untuk kontinuitas agak sulit apabila kita sudah panen di hari ke-10 atau sampai ke-2 minggu lah ya itu sepertinya tidak bisa kita pertahankan keadaan infosoria nya karena salah satunya munculnya moina dan centik nyamuk ini salah satu yang membutuhkan pakan berbentuk infosoria demikian konten kita kali ini semoga bermanfaat salam satu air wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih